Intro Halo teman-teman, ketemu lagi di KiwiMari Channel Masih lanjut jalan-jalannya di CiwiDay Kali ini mau ke tempat aku menginap selama di CiwiDay Cuma semalem sih, tapi tempatnya tuh enak banget Oh iya, buat teman-teman yang belum nonton video tentang tempat wisata apa aja yang aku datengin selama di CiwiDay Boleh tonton video yang sebelum ini ya, ada dua video sebelumnya Kalau teman-teman penasaran, boleh ditonton Oke lanjut lagi ke penginapan yang mau aku datengin ini Adanya di daerah Rancabali Namanya Glamping Lakeside Rancabali Aku tuh udah lama banget pengen kesini Karena waktu itu gak sengaja liat di Instagram Tempatnya tuh enak banget Tenang banget Jadi beneran, kalau buat yang mau healing atau mau me time Ini tuh cocok banget Atau kalau mau seru-seruan juga bisa Karena disitu ada tempat wisatanya juga Jadi bisa cobain berbagai macam wisata di dalamnya Jadi gak harus ginep juga sih Perjalanan menuju ke Glamping Lakeside Rancabali ini juga seru banget sih teman-teman Karena selama perjalanan ini kita disuguhkan dengan pemandangan yang bagus banget Di kanan-kiri jalan itu view-nya kebun teh, bukit-bukit Aduh, kalau cuacanya cerah ini pasti akan lebih cakep lagi deh Pengen melipir sebentar buat foto-foto gitu ya Tapi kayaknya ribet parkirnya Tadi sih sepanjang jalan itu ada Apa kayak Warung-warung gitu ya Warung-warung buat tempat ngopi mungkin Tapi lebih banyak motor sih Karena mungkin lebih Parkirannya lebih gampang ya Kalau buat mobil agak susah Jadi tadi tuh kayak cuman ngeliatin aja di dalam mobil Aduh, kalau bisa melipir sebentar gitu ya Nah ini di depan juga ada penginapan dan tempat makan nih teman-teman Namanya Bukit Senyum Ini kita masih lanjut ya Ketempat penginapan yang mau aku datengin Nah di depan juga Ada hamparan kebun teh yang Bagus banget Tuh kan Ini tuh kalau Boleh dibilang mirip-mirip jalanan di puncak ya teman-teman Cuma mungkin kalau di Ciwi Day ini Jalanannya agak lebih Sempit ya Disini juga jalannya Banyak tikungan ya teman-teman Jadi Buat teman-teman yang mau kesini Juga harus hati-hati Karena jalannya berbelok-belok Kesini kalau naik motor Pasti lebih seru sih ya teman-teman Karena Keterpa angin Terus udah gitu Jalanannya juga mulus Tapi tetap mau pakai motor Mau pakai mobil Apapun kendaraannya Keamanan tetap nomor satu ya Jadi harus tetap Hati-hati Dimanapun kita berada Di depan itu Kita akan memasuki kawasan Rancabali Jadi Sebentar lagi Mau sampai nih Di Glemping Leksat Rancabali Yang mau aku datengin Oke Ini sebentar lagi Sudah mau sampai Di depan itu Pintu masuk Ke kawasan wisata Glemping Leksat Rancabali Nah kalau lurus terus itu Arah ke situ Patenggang Nah ini kita belok kanan Jadi di dalam sini Bukan cuman Tempat penginapan Atau glemping aja ya Teman-teman Tapi ada juga Tempat wisatanya Rekreasinya Kalau teman-teman Nggak mau nginep Bisa juga sih Ada restorannya juga Nanti teman-teman bisa lihat Jarak dari pintu Masuk tadi Sampai ke dalamnya itu Lumayan jauh ya Teman-teman Tapi Lagi-lagi kita disuguhkan Dengan pemandangan yang Indah nanti Di dalam Mata kita Pokoknya selama jalan Di daerah Ciwi Day ini Dimanjain sama Pemandangan Atau view-view yang Bagus-bagus deh pokoknya Di depan itu Ada pintu Gerbang Untuk beli tiket Tapi pas aku dateng Ini nggak berfungsi ya Nggak ada yang jaga Kosong tuh Mungkin kalau weekend kali Karena Lebih rame Pas aku dateng ini kan Weekday ya Di sebelah sini Ada Perkebunan Strawberry juga nih Teman-teman Jadi teman-teman Juga bisa petik Strawberry sendiri Di sini Kalau di sini Jalannya berbatu Dan memang Nggak semulus Seperti jalan raya Ciwi Day Tapi Jangan sedih Karena Pemandangannya Ini Juga Nggak kalah Bagus Nggak kalah Cakep Lihat aja Sendiri Wah Gimana Pokoknya Selama di sini Aku tuh Senang Dan Happy Banget deh Karena memang View-nya sebagus itu Teman-teman Oke Di depan Ada pintu gerbang Lagi Nah di sini Nanti Akan ditanya Mau Menginap Atau Mau ke tempat Wisatanya aja Kalau teman-teman Mau menginap Di sini Pastikan sudah Booking sebelumnya Kemudian Sudah dapat Invoice-nya Jadi nanti Di sini Teman-teman Disuruh Menunjukkan Invoice Yang sudah Didapat Selesai dari Pintu gerbang Masih lanjut lagi Menuju ke Tempat Menginapnya Dan Ini Masih Lumayan jauh Ya teman-teman Seperti yang Aku bilang Tadi Dari pintu gerbang Yang di depan Sana Yang di depan Jalan Raya Ciwi Day Sampai masuk Nanti Ke Tempat Wisata Atau tempat Menginapnya Itu Cukup Jauh Oke Ini udah Mau sampai Nah di depan Sini juga Banyak Warung-warung Buat makan Ya teman-teman Jadi Selain Bisa makan Di restoran Yang ada Di dalam Glamping Leksat Rancabali Ini Bisa juga Makan Di sini Di warung-warung Itu Oke Sekarang kita Akan menuju Ke front office Mau check in Dulu Ya teman-teman Ini view Di depan Front office Hamparan Kebun tehnya Bagus banget Ya Dan ini Jalan menuju Salah satu Penginapan Yang ada Di glamping Leksat Rancabali Dan ini Front office Dari Glamping Leksat Rancabali Sekarang Mari kita Masuk Mau lihat Seperti apa Di dalam Front office Kalau dari Bentuk bangunannya Sih Gak terlalu Besar Ya teman-teman Gak terlalu Luas Di depan Ini Disediakan Kursi Kayu Panjang Lanjut Ke dalam Sini Ada Dua 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 Kursi Panjang Dan Satu Meja Yang Disediakan Dan Satu Meja Resepsionis Jadi Memang Gak terlalu Luas Tempatnya Selesai Check-in Kita langsung Diarahkan Ke tempat Kita Menginap Jadi Disini Aku Menginap Di tenda Teman-teman Ya Namanya Juga Glemping Ya Nah Tipe Tendanya Itu Macem-macem Dan Yang Aku Pilih Ini Namanya Lake Side Ten Kapasitasnya Untuk Dua Orang Rate-nya Itu 1,5 Sampai 1,9 Juta Permalem Anak Umur Di atas 6 Tahun Udah Kena Charge Ya Karena Anakku Udah 7 Tahun Kemarin Itu Ada Tambahan Extra Bed Sebesar 200 Ribuan Gitu Wala Walaupun Tidur Gak Kepake Juga Extra Bed Karena Masih Tidur Barang-barang Di Kasur Yang Ada Karena Kasurnya Juga Cukup Luas Nah Ini Sekarang Menuju Ke Arah Lake Side Ten Jadi Kalau Tipe Lake Side Ten Ini Letaknya Bener-bener Di Pinggir Danau Makanya Kenapa Aku Pilih Ini Karena Selain Kapasitasnya Juga Cukup Untuk Aku Bertiga Dan Menurut Aku Ini Yang Paling Best Lokasinya Karena Dari Tenda Aku View Langsung Menuju Danau Dan Gunung Itu Bagus Banget Nah Kalau Yang Di Atas Itu Namanya Family Ten Jadi Kalau Teman-teman Kesini Rame-rame Bisa Pilih Yang Family Ten Itu Kapasitasnya Lebih Besar Maksimum Bisa 10 Orang Oke Ini Udah Sampai Di Tenda Aku Nah Ini Bentuk Tendanya Seperti Ini Teman-teman Tuh Depannya Langsung Danau Sekarang Langsung Aja Kita Masuk Kedalam Seperti Apa Di Dalam Tendanya Ini Nah Ini Aku Di Lakeside Ten Yang Nomor 105 Dan Menurut Aku Ini Adalah Best View Nya Disini Karena Ini Letaknya Di Tengah-tengah Jadi Bener-bener View Nya Lurus Ke Danau Dan Ada Gunung Nanti Kalau Misalkan Nggak Berkabut Dan Nggak Mendung Kayak Gini Ada Gunung Oke Langsung Room Tour Aja Nah Di Depan Ini Ada Rak Sepatu Yang Terbuat Dari Kayu Kemudian Langsung Menuju Kamar Mandinya Nah Ini Kamar Mandinya Juga Simple Banget Jadi Lantainya Itu Dari Susunan Kayu-kayu Dan Batu-batuan Di Sebelah Pojok Sini Ada Washtafel Yang Terbuat Dari Batu Terus Di Atasnya Ada Kaca Ini Juga Dikasih Dua Buah Sikat Gigi Sama Ada Sabun Shampoo Juga Emang Simple Banget Sih Amenetis Cuman Itu Aja Terus Ini Ada Shower Airnya Panas Dan Dingin Ini Dindingnya Juga Disusun Dari Bambu-bambu Kemudian Disini Juga Ada Gantungan Handuk Atau Baju Dan Ini Bagian Atas Dari Kamar Mandinya Jadi Dilapisin Sama Jaring Nyamuk Jadi Biar Nyamuknya Tidak Banyak Masuk Kedalam Tenda Karena Di Bagian Ujung Tendanya Itu Tidak Rapet Bolong Lanjut Menuju Ruang Tidurnya Ini Cukup Besar Kalau Untuk 2-4 Orang Masih Oke Di Depan Ini Ada Karpet Dikasih Karpet Tapi Cuman Secimit Gitu Nah Ini Ukuran Tempat Tidurnya Cukup Luas Tidak Aku Bertiga Masih Muat Tidur Disitu Nah Itu Ada Balkon Disana Dengan View Yang Cakep Banget Terus Di Pojok Sini Ada Petunjuk Arah Qiblat Jadi Teman Teman Yang Mau Sholat Gak Bingung Qiblat Ke Arah Mana Walaupun Zaman Sekarang Pake Handphone Juga Gampang Bisa Langsung Cari Arah Qiblat Tapi Itu Bagus Karena Udah Dipersiapkan Arahnya Di Sebelah Sini Ada Beberapa Macam Peraturan Untuk Tamu Yang Menginap Kemudian Juga Ada Tisu Terus Ada Lima Buah Gelas Dan Kopi Gula Teh Gitu Gitu Ya Kemudian Ada Dua Buah Air Mineral Terus Ada Teh Kolistrik Dan Disini Ada Nomor Yang Bisa Dihubungi Untuk Room Service Dan Ada Juga Dua Tempat Sampah Ada Juga Stop Kontakt Cuma Waktu Aku Dateng Yang Berfungsi Cuma Satu Stop Kontakt Kalau Ini Penghangat Ruangan Kalau Malam Disini Memang Suhunya Turun Jadi Pake Penghangat Ruangan Ini Lumayan Ngebantu Kemudian Ini Adalah Bagian Atas Dari Tendanya Memang Kurang Bagus Kondisinya Menurut Aku Harusnya Sudah Harus Diganti Dengan Yang Lebih Proper Yang Lebih Bagus Jadi Tabu Yang Menginap Lebih Enak Melihat Di Sebelah Sini Ada Semacam Kelambu Dan Penutup Untuk Tenda Nah Best Part Dari Tenda Ini Adalah Bagian Balkon Tuh Lihat Dari Sini Pemandangannya Udah Cakep Banget Walaupun Ini Tertutup Kabut Mendung Tapi Tidak Mengurangi Keindahan Pemandangan Dari Danau Ini Sayangnya Lagi-lagi Bagian Atas Dari Tenda Yang Ada Di Balkon Ini Juga Sudah Kurang Bagus Ya Teman-teman Ini Extra bed Yang Tadi Aku Bilang Ada Tambahan Handuk Selimut Dan Satu Bantal Aku Mau Kasih Lihat Lagi Ke Teman-teman View Dari Balkon Lakeside Ten Ini Bagus Banget Ini Aslinya Bikin Tenang Banget Loh Bikin Tenang Terus Nyaman Banget Pokoknya Cuma Duduk Di Balkon Ngeliatin Danau itu udah bikin nyaman banget bikin suasana hati tuh jadi adem banget ini aku bikin time lapse pas kondisi kabutnya turun bener-bener mistis banget ya suasananya kabutnya bener-bener tebel banget sampai semuanya gak keliatan sama sekali jadi kayak gini nih temen-temen cuma kabut doang disini di depan kanan-kiri tuh gak keliatan apa-apa ini pas lagi hujan ya dan sempet ada geluduk juga tadinya tuh sore-sorean gitu mau jalan-jalan di sekitar tenda mau foto-foto di kebun teh gitu tapi ternyata kabutnya tebel banget gak keliatan apa-apa juga jadi ya cuma bisa di tenda aja menjelang sore kabutnya udah mulai hilang nah ini aku bikin time lapse lagi gunungnya udah mulai keliatan di depan sana bagus banget ya temen-temen ini tuh syahdu banget deh beneran kalau aslinya tuh kita duduk di depan balkon ngeliatin ini tuh aduh tenang banget terus mulai lagi deh kabutnya dateng lagi turun lagi oke ini adalah suasana di malam hari pencahayaannya remang-remang gitu ya gak terlalu terang si lampunya tapi cukup lah dan ini suasana di luarnya kita keluar lagi lihat suasana malamnya disini seperti apa masih diselimutin kabut ya temen-temen tapi walaupun begitu tetap bagus banget ya syahdu gimana gitu nah ini ada tenda tetangga sebelah oh iya untuk informasi aja nih temen-temen jadi kalau di sebelah kita tuh ada orang yang nginep juga kayak tadi tuh di sebelah aku di tenda sebelah tuh ada yang nginep juga kalau mereka lagi ngomong di balkon itu kedengeran sampai ke tenda kita ya jadi waktu aku nginep kemarin itu sempat ada sedikit ngerasa keganggu karena orang yang ada di sebelah tenda aku mereka kayaknya begadang ya sampai pagi sekitar jam-jam 3 pagi gitu aku kebangun denger mereka masih ngobrol dan itu suaranya jelas banget sampai masuk ke dalam tenda itu aja sih pengalaman yang gak enak nah ini penutup tenda yang tadi aku bilang jadi kalau malam gini bisa ditutup atau kalau gak mau ditutup semuanya bisa juga cuma tutup kelambunya aja kayak gini jadi bisa mencegah serangga atau nyamuk masuk ke dalam tenda oke temen-temen nanti abis ini aku akan bikin video tentang sarapan pagi disini dan kegiatan apa aja yang bisa kita lakukan di area glemping leksat rancabali ini jadi tonton juga ya video selanjutnya dan video sebelumnya ini juga ada tempat-tempat wisata yang ada di Ciwiday oke terima kasih sudah menonton dadah selamat menikmati terima kasih